Intro Nyaho guys, hari ini gue mau nge-review IEM dari Moondrop, yaitu Moondrop Kato. Video ini disponsor oleh dompet gue, nambah hari nambah henteng dompetnya ya, jadi gue bakal sangat apresiasi jika kalian hit tombol like dan subscribe. Memulai dari unboxingnya, pertama ada desain boxnya yang seperti biasa dari Moondrop sangat mantep. Kali ini sepertinya boxnya inspired oleh salah satu karakter yang gue tau. Packagingnya lebih premium dibanding IEM Moondrop lain yang pernah gue beli, karena ya IEM ini udah mulai masuk mid-budget range-nya Moondrop. Di dalam boxnya ada case IEM-nya, case plastik berisi eartips, plastik berisi nozzle tambahan, earpiece IEM-nya, kabel IEM-nya, dan beberapa dokumen. Case bawaannya lumayan bagus dan menggunakan sistem magnetik untuk tutupannya. Pertama, gue mau ngebahas kabelnya dulu. Kabelnya mempunyai plug 3,5mm, stereo single-ended, dan 2 pin 0,78mm di ujung berlawannya. Bahan kabelnya high purity silver plated copper, dan mempunyai struktur 4 core. Secara pribadi, gue kurang suka kabel ini, dan prefer kabel bawaannya Moondrop SSP dan SSR. Atau Tanjim Ola, yang bentuknya gak braided seperti ini. Terus, kabel ini juga lumayan berat dibanding kabel lain, dan beda di beratnya cukup mengganggu. Feel kabelnya kurang fleksibel di daerah braided-nya. Tapi, at least, selama ini belum pernah kusut kabelnya. Seperti gue bilang tadi, ada case plastik berisi eartips bawaannya. Eartips bawaannya jauh lebih baik dari ekspektasi gue. Mereka memberi 2 tipe eartips, silikon dan foam. Terus, 3 ukuran untuk setiap tipe. Dari dulu, gue kurang suka dengan foam eartips. Jadi, gue langsung pake silikon eartips-nya sih. Tapi, foam eartips-nya itu, kalo gue bandingin dengan eartips-nya KZ, jauh lebih soft. Untuk silikon eartips-nya, Moondrop juga jual terpisah. Yaitu yang mereka branding, sebagai spring tips. Silikon eartips ini itu soft banget, tapi tengahnya masih keras. Bisa dibilang mirip dengan spin fit. So far, spring tips ini itu yang paling nyaman pernah gue coba bawaan dari IEM-nya. Untuk earpiece-nya, dia ada 2 opsi finish. Ada yang glossy dan matte. Tapi yang matte, gue pas nyari gak ketemu. Jadi, akhirnya gue beli yang glossy finish saja. Faceplate dan inner shell-nya semua berbahan stainless steel. Tetapi nozzle-nya interchangeable, dan bisa diganti dengan yang beda materialnya. Mereka memberi 2 tipe nozzle. Satu yang bahannya brass, dan satu lagi yang stainless. Gue lebih prefer yang brass, karena mid-range-nya lebih enak didengar aja. Tapi gue juga experience, kalo yang di brass nozzle-nya, lama-lama ada patina build-up. Patina itu kayak karat, tapi bukan karat juga. Dia gampang dibersihinnya dibanding karat. Gak perlu pake amplas atau apa, tinggal dilap juga lepas. Ini lama-lama bisa mengganggu, karena bakal membuat kalian perlu lebih sering bersihin IEM kalian. Ketebelan IEM-nya dari faceplate ke ujung nozzle-nya itu 21mm. Terus, sisi terpanjang di faceplate-nya itu 20mm. Sisi terpendeknya 15mm. Main shell IEM-nya tidak termasuk nozzle-nya, mempunyai ketebelan 13mm. Fitment-nya di kuping gue nyaman banget. Tapi seperti gue bilang tadi, kabelnya itu lumayan berat, dan cukup mengganggu untuk gue. Driver-nya menggunakan 10mm ULT Dynamic Driver, dengan diaphragm 3rd generation DLC Composite. Impendance-nya 32 ohm, jadi masih gampang di-drive dengan HP. Untuk tes suara, gue tes dengan DAC VO-K3. Sound Signature-nya tune ke VDSF Curve, yang mirip ke Harman Response Curve. Suaranya mirip dengan Wound Drop Area, dia ada boost kecil untuk frekuensi bawahnya, dan sub-bass-nya di atas ekspektasi gue. Karena physical impact-nya cukup kerasa, dan masih rapi juga. Nggak nge-spill ke mid-range-nya. Ini membuat mid-range-nya mempunyai clarity yang baik dengan suara yang natural. Treble-nya crisp dan airy, dan gue rasa treble-nya itu aspek utama yang membuat gue suka IEM ini. Overall, suaranya neutral tapi agak warm dikit, dan itu membuat suaranya lebih natural. Tetapi, clarity masih ketahan, dan detail retrieval-nya masih sangat baik. Soundstagenya bukan yang terbaik gue pernah denger, tapi imaging dan instrument separation-nya sangat baik di opini gue. Untuk gue pribadi, yang suka dengerin lagu dengan banyak vokal female, seperti J-pop dan anime soundtracks, suara yang diproduce oleh IEM ini cocok banget. Jadi, kalau kalian juga suka dengerin genre itu, kemungkinan IEM ini juga bakal cocok untuk kalian. Sebelumnya main IEM gue adalah Moondrop Arya, dan sekarang gue nge-main Moondrop Kato. Perbedaannya itu cukup signifikan untuk gue bisa bilang justifiable lah perbedaan di harganya. Yaudah ini air reviewnya guys, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan hit tombol bell biar gak ketinggalan. Kalau ada pertanyaan bisa join grup discord kami, link di description, tinggal join dan accept peraturannya. Gue juga streaming game di Twitch at Rinkawaii, jadi kalau ada pertanyaan tinggal mampir ya. Thank you udah nonton video gue, and see you in the next video. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.